Bisakah Roky Gerung terkena pidana atas pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, pelapor Roky Gerung yang juga Ketua Umum Relawan Indonesia Bersatu, Lisman Hasibuan dan Pakar Hukum Pidana Suparji Ahmad. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sorry, Mbak. Saya ke Pak Lisman terlebih dahulu. Pak Lisman, laporan Anda diterima oleh Polda Metro Jaya, boleh dijelaskan pasal apa yang Anda gunakan? Baik, saya sebagai masyarakat biasa laporkan ke Polda Metro Jaya tanggal 31 Juli 2023 dan diterima pada malam hari. Yang kami laporkan adalah salah satu ujaran kebencian atau suatu pengenaan kepada Presiden Jokowi yang kita anggap beliau adalah sebagai Kepala Pemerintahan Rakyat Indonesia saat ini. Ya, pernyataan beliau tersebut sangat tidak etis yang bisa menembulkan kegaduan antara sama anak bangsa. Jadi, kami laporkan itu terkait dengan Undang-Undang ITE karena yang menyebarkan ini salah satu adalah channel Youtube-nya Refili Harun. Ini menjadi masalah dari itu. Setelah itu, kami lengkapkan dengan bukti-bukti yang lain dan LP kita diterima. Selanjutnya, ya kita serahkan kepada penegakan hukum Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti informasinya. Hari ini, semua ahli telah dipanggil untuk mengkaji dan monitor berkas-berkas yang kami kasih ke Polda Metro Jaya. Pasalnya ITE apa ya? ITE, terus ada provokasi keonaran, mengajak salah satu people power, dan ini bentuk provokasi kepada rakyat, terus ada penyampaian akan menutup jalan tol, dan ini sangat berbahaya. Itu yang beberapa pasal berlapis lah yang kita sampaikan sehingga kita melaporkan kegurung. Baik, saya ke Pak Suparji, Pak Suparji tanggapan ya, dengan laporan ini. Setelah sebelumnya, di barai skrim ini ditolak ya Pak ya, yang 218 KUHP. Ya, tentunya kita apresiasi lah ya, anak bangsa, warga negara yang memberikan laporan. Tentunya niatnya adalah baik ya, supaya warga negara yang lain dalam menyampaikan pandangan dan pendapat itu tidak mengandung unsur-unsur provokasi atau ujaran kebencian berdasarkan sara ataupun penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang kedua, saya kira penting untuk diperhatikan dalam menyikapi sebuah laporan atau aduan, yaitu aspek substansi, prosedur, dan kepenangannya. Dalam arti apakah memang aspek substansinya itu telah memenuhi syarat untuk diproses, misalnya penyelidikan atau penyidikan. Kalau saya tidak salah baca, setidaknya ada tiga jenis tindak bidana, yaitu penghinaan berdasarkan sara, ya, menimbulkan atau tutup. Pada satu, pernyataan pendapat untuk menimbulkan kebencian berdasarkan sara melalui informasi elektronik. Atau kemudian upaya untuk menimbulkan kebencian berdasarkan sara 156 KUHP. Atau kemudian pasal 14, penyebaran berita bohong berdasarkan Undang-Undang 1.1946. Itu adalah, kalau tidak salah baca, itu delik-delik yang dilaporkan. Nah, dari sisi saya itu, saya kira ada hal-hal yang akan dibuktikan nanti. Misalnya, tentang bagaimana pemenuhan unsur sengaja, ya, untuk menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Atau kemudian penyebaran berita bohong yang kemudian menimbulkan keonaran. Itu aspek substansinya. Nah, pada sisi yang lain adalah aspek prosedur dan kemenangan. Nah, apakah misalnya ini bisa dikualifikasi tindak pidana yang kemudian bisa dilaporkan oleh siapapun, tanpa adanya kemudian kaitannya dengan delik aduan absolut yang kaitannya dengan yang bersangkutan harus melaporkan. Kalau kita kaji pasal 14, pasal 156, ya, itu saya kira memang tidak menutup kemungkinan siapapun untuk bisa memberikan laporan. Kalau menyangkut adanya jenis tindak pidana tadi itu. Tetapi kalau kaitannya dengan penyebaran nama baik, misalnya, itu adalah memang delik aduan absolut. Tapi di sini adalah untuk mencoba menimbulkan kebencian berdasarkan sara. Saya kira ini memang dari sisi laporan adalah kemudian memenuhi sara. Misalnya, kaitannya dengan back standing. Karena di publik ada perdebatan tadi, misalnya, apakah Pak Jokowi yang melaporkan, atau Pak Skiberan yang melaporkan, atau sebenarnya siapapun bisa melaporkan. Kalau memang ini penjamanan nama baik kepada yang bersangkutan, kita bisa ingat pada waktu itu Pak Skiberan yang melaporkan secara langsung. Tetapi teman-teman pelapor ini tidak menggunakan delik itu. Menggunakan penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, kemudian penyebaran atau sengaja penyebaran yang menimbulkan kebencian berdasarkan sara, sehingga kemudian aspek prosedur dan aspek kemenangan relatif bisa diterima. Tinggal bagaimana proses pembuktian nanti. Setidaknya apakah ada saksi, ahli, petunjuk, atau kemudian keterangan terlapor dalam hal ini, atau kemudian surat-surat yang lain yang dikaitkan sebagai alat bukti dalam proses tindak lanjut dari proses penyelidikan tadi. Baik. Pak Lisman, bukti-bukti apa saja yang sudah Anda bawa ke Polda Petroja ya? Ya, salah satu buktinya yang kita bawa itu adalah video Rocky Gerung yang ditayangkan melalui channel Youtube-nya Refli Harun. Dan kita ada screenshot juga pernyataan-pernyataan yang ada di channel Youtube tersebut. Dan hari ini channel Youtube-nya sudah tidak bisa dibuka, Refli Harun. Oke, berarti dua orang yang Anda laporkan ya selain Rocky Gerung ya? Nah, jadi gini Mbak, saya perlu tambahkan bahwa Rocky Gerung ini seorang ahli filsafat, ya kan, dan seorang dosen berintelektual, tapi kita ini kan bukan demokrasi Amerika, ya kan, kita ini kan bangsa Indonesia yang memang betul berdemokrasi. Kita nggak anti kritik, hanya kita harus tahu juga adat dan budaya kita. Adat kita sebagai orang Indonesia Timur harus punya tata bahasa yang baik lah. Mengkritik nggak ada masalah bagi siapapun, kan namanya negara berdemokrasi. Tapi kalau ketika kritik itu sudah menyinggung terhadap kebencian dan bisa mengundang kegaduhan terhadap anak selama bangsa dan bisa berpotensi jadi perang antara kita, ini kan sangat berbahaya, apalagi kita mau menjalankan pemilu 2024. Coba lihat saja, dari kemarin akibat dari perbuatan Rocky Gerung, akhirnya di mana-mana dia ditolak. Hari ini pun ada, ditolak juga di beberapa daerah. Nah, ini kan sudah memunculkan kegaduhan secara nasional. Nah, maka kita minta kalau bisa Polda Metro Jaya bisa periksa cepat Rocky Gerung dan segera tangkap Rocky Gerung. Baik, Pak Suparji sebagai alihukum pidana, apakah Anda melihat ada memang unsur kebencian di situ yang memang bertujuan untuk kemudian jadi gaduh masyarakat? Ya, ini saya kira salah satu unsur yang memang tidak mudah dibuktikan. Karena kalimat atau narasi yang diungkapkan ya, itu sebagai sebuah retorika yang mungkin saja yang bersangkutan ini adalah akan berapologi, tidak dalam rangka, bermaksud menimbulkan kebencian. Dan ini juga memang dalam konteks undang-undang ITE, satu delik material yang berarti bagaimana mengukur setelah kalimat ini atau narasi ini diungkapkan, ini sudah timbul kebencian kepada Pak Jokowi atau justru sebaliknya semakin cinta kepada Pak Jokowi. Karena memang, perasa yang ada dalam undang-undang ITE itu, itu adalah barang siapa dengan sengaja menyebarkan berita yang dapat menimbulkan kebencian berdasarkan syarat. Jadi, mengukur kebencian, ya, akibat dari kalimat tadi itu adalah tidak mudah. Tetapi, kita percayakan bagaimana penyidik bekerja berdasarkan alat bukti, alat bukti. Dan selama ini memang, penerapan pasal tersebut, itu relatif tidak terukur secara kualitatif maupun kualitatif, ya. Dalam arti, misalnya, setelah ada sebuah kalimat-kalimat yang diungkapkan dalam media, kemudian seseorang benci terhadap seseorang, itu juga tidak terukur. Karena disitulah kemudian subjektifitas atau kemudian berdasarkan objektifitas dari penyidik akan bekerja disitu. Sekali lagi, bahwa kita percayakan kepada penegak hukum, karena teman-teman pelapor, saya kira-kira bekerja secara prosedura. Daripada kemudian melakukan penolakan-penolakan di berbagai daerah, maka akan menimbulkan tindakan-tindakan yang kurang kondusif. Apalagi disebut tadi, penilang pemilu 2024. Kerja-kerja hukum, saya kira kerja-kerja yang kita dukung semua, yang penting adalah konsep presisi dilakukan secara otentik, Pak. Baik, saya ke Pak Lisman. Pak Lisman, kalau menurut terlapor sendiri, apakah Anda sudah pernah menghubunginya secara personal untuk menanyakan apa sebenarnya maksud dari kata-kata itu? Saya tidak pernah bertemu beliau secara langsung, dan tidak pernah berkomunikasi juga sama Dr. Gerung. Melihat wajah dia langsung saja, saya tidak pernah. Nah, hanya kalau memang dibuka ruang debat terbuka, saya mau gitu. Artinya, apa maksud dia mengatakan Presiden Jokowi? Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, rakyat Indonesia yang lagi kerja keras untuk membangun bangsa ini lebih baik. Kenapa dia memakai bahasa-bahasa yang tidak wajar atau tidak etis sebagai kaum intelektual? Katanya dia profesor. Nah, ini yang kita lihat bahasa-bahasa provokasi yang sering dia utarakan, yang sering dia katakan hari ini kami bersama rakyat Indonesia, apalagi besok itu ada aksi daripada teman-teman dari elemen-elemen daerah-daerah akan masuk ke Jakarta untuk bagaimana supaya Polda Metro Jaya kerja cepat untuk bisa periksa Rokit Gerung. Dan saya mengapresiasi juga Polda Metro Jaya hari ini memang kerjanya cepat untuk masalah laporan kita. Baik, Pak Subarji kalau dilihat dari laporannya, ini melaporkan Presiden sebagai seorang individu atau sebagai memang Presiden sebagai lambang negara, pimpinan negara? Ya, kalau konteks yang disampaikan, Taris yang disampaikan kan menyebut Presiden, maka untuk itu tentunya adalah kaitannya dengan jabatan yang tempat Pak Jokowi. Tetapi, saya kira kaitannya dengan tindak pidana ini tidak bisa kemudian pisahkan, di split antara pribadi atau kemudian pemegang jabatan. Karena lagi-lagi ini adalah konteksnya penyebaran kita bohong dan ujaran kebencian berdasarkan sara. Nah, konteks yang lain mungkin ini agak-agak terjadi semacam polemik ya. Ini dianggap pencemaran nama baik ya. Pencemaran nama baik memang kalau kaitannya dengan untuk membela kepentingan umum, untuk membela diri, sebutan-sebutan yang misalnya kaitannya dengan agak kritis ya, maka tidak bisa dikualifikasi sebagai pencemaran nama baik. Tapi teman-teman kan tidak menggunakan laporan tidak pidana pencemaran nama baik. Tetapi adalah ujaran kemudian berdasarkan sara dan penyebaran berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran. Itu yang dipakai laporan. Baik, terima kasih Pak Suparji Ahmad dan Pak Lisman Hasibuan telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat sore.